Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillah Bismillah wasyukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'at Sahabat channel youtube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya pada pagi hari ini Ali Akbar Nafis pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita ucapkan kalimatu tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua nikmat dan juga karunia yang diberikan Allah azza wa jala kepada kita sekeluarga Mari bersama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang sangat kita cintai Rasul yang sangat kita rindukan Dan Rasul yang memiliki syafaatul uzmah Atau syafaat yang bisa diberikan kepada umatnya yang terbesar diantara Nabi dan Rasul sebelumnya Mudah-mudahan kita semua jamaah majelis channel youtube Taman Surga Termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat beliau fit dunia wal akhirah Terutama besok pada hari kiamat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita bersulawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad Ya Rabbi soli ala Muhammad Ya Rabbi soli ala Muhammad Mudah-mudahan dengan bersulawat hidup kita menjadi tenang Hati kita yang tadinya galau menjadi bisa tenang kembali Dan pikiran kita juga bisa digunakan dengan bersih Dengan jernih Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Pagi yang begitu cerah Pagi yang begitu indah Dan pagi yang begitu nyaman ini Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Untuk bisa bersilatu rohmi kembali pada video ini Dan saya ingin mengajak kepada semua sahabat channel youtube Taman Surga Untuk menyempatkan sekarang Membaca zikir ini seratus kali di pagi hari ini Mudah-mudahan Allah azza wa ta'ala Mendatangkan rezeki yang halal kepada kita sekeluarga Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberuntungan kepada kita sekeluarga Dan mudah-mudahan semua hajat Yang sedang didoakan Yang sedang diminta Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Namun sebelum kita membahas mengenai zikir apa Yang bisa kita baca seratus kali pada pagi hari ini Silahkan kepada semua sahabat channel youtube Taman Surga Yang baru saja bertemu atau bergabung dengan kami Silahkan Bagi yang ingin bersilatu rohmi dengan kami Serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya Silahkan tekan tombol subscribe channel youtube Taman Surga Jadi di bawah video ini Ada tulisan subscribe berwarna merah Silahkan ditekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya Ada gambar lonceng Tekan juga loncengnya Kemudian tekan lagi Lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dengan demikian Maka Anda telah mengaktifkan Pemberitahuan Ketika ada video-video terbaru dari kami Sehingga Anda bisa bersilatu rohmi dengan video kami berikutnya Dan kabar baiknya sahabat Subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya Insya Allah bisa menjadi amal soleh Dan bisa menjadi amal jariah bagi Anda Karena telah membantu Mensupport Serta memotivasi channel youtube Taman Surga Untuk berdakwah Kepada semua sahabat yang sudah subscribe Kami ucapkan Jazakumullahu khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalas kebaikan Anda Dan kepada semua sahabat yang sudah subscribe Maupun baru akan mau subscribe Serta semua pendengar Majelis channel youtube Taman Surga Kami senantiasa mendoakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa kita Menerima semua amal ibadah kita Mengabulkan hajat kita Melancarkan rezeki kita Dan memberikan keberuntungan kepada hidup kita Mudah-mudahan kita senantiasa Diberikan cahaya iman Cahaya islam Cahaya ihsan Dan juga semangat Untuk menjadi orang yang bertakwa Bertawakal Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan Oleh Allah azza wa jala Allah ini memiliki asma al-husna Atau biasa dikenal dengan nama asma ul-husna Kata asma ul-husna ini Sebenarnya berasal dari bahasa Arab Al-asma yang memiliki arti Nama-nama atau beberapa nama Dan al-husna atau yang berarti Yang baik atau indah Jadi secara istilah singkatnya Yang namanya asma ul-husna Adalah nama-nama yang indah Atau nama-nama yang bagus Dan yang memiliki ini Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kebesaran Dan keagungannya Nah Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illahu Lahul asma ul-husna Dialah Allah Tidak ada Tuhan yang berat disembah Melainkan dia Dia mempunyai asma ul-husna Atau nama-nama yang baik Katakanlah Serulah Allah Atau serulah Ar-Rahman Dengan nama yang mana saja Kamu seru Dia mempunyai asma ul-husna Atau nama-nama yang terbaik Hanya milih Allah Asma ul-husna Maka Bermohonlah Kepadanya Dengan menyebut asma ul-husna itu Nah Sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman bahwa kita ini diminta Untuk apa? Untuk berdoa Memohon pertolongan kepada Allah Dengan cara menyebut asma ul-husna Allah berfirman bahwa kita ini disuruh minta Disuruh berdoa kepada Allah Dan insya Allah semua doa kita pasti akan digaburkan Dan salah satu cara dalam meminta itu adalah dengan cara Menggunakan asma ul-husna Nah diantara 99 nama Allah Ini ada satu nama Allah Yang bernama Al-Wahhab Yang berarti Yang maha Pemberi karunia Oleh karena itu barang siapa yang pengen diberi rezeki yang halal Yang pengen diberikan keberuntungan Yang pengen dikabulkan hajatnya Yang pengen diberikan kenikmatan dalam hidup Maka hendaknya sering memperbanyak membaca zikir Ya Wahhab Ya Wahhab Ya Wahhab Baca zikir Ya Wahhab Sebanyak-banyaknya Sebelum kita memanjatkan doa Oleh karena itu mari sahabat channel youtube Taman Surga Yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mengajak kepada semua sahabat channel youtube Taman Surga Pada pagi hari ini Untuk membaca zikir Ya Wahhab Ya Wahhab Ya Wahhab Sebanyak seratus kali di pagi hari ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Mendatangkan rezeki yang halal Yang berkah berlimpah ruah di dunia dan di akhirat Semoga kita senantiasa diberikan keberuntungan Dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Lalu setelah membaca seratus kali di pagi hari ini Alangkah baik jika Likir ini senantiasa dibaca seratus kali setiap habis sholat Dan sebenarnya untuk membacanya ini mau berapa kali Satu kali, tiga kali, tiga tiga kali, seratus kali Itu bebas karena tidak ada ketentuan dalam membaca mau berapa Tetapi di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan dalam hidup Maka hendaknya ia memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya beruntung Oleh karena itu, sebutlah nama Ya Wahab Ya Wahab Ya Wahab Sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Semoga cahaya hidayah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilafan dalam mengantarkan video ini Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video yang berikutnya